Hi guys, me and my friends from the manager accounting department will invite you to see what in the accounting department, precisely in the integrated building. Let's go! Balikpapan State Polytechnic is the first vocational state university in Balikpapan, which is located right on the edge of Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 8. Balikpapan City is Kalimantan. Previously, Poltekba had the status of a private university since 2002. And then, on September 9, 2011, Poltekba changed its status to a state. Currently, the Balikpapan State Polytechnic has five departments and nine study programs. There are heavy equipment engineering, route and bridge engineering, civil engineering, electrical technology, electronics engineering, room division, culinary of arts, banking and finance, and tax accounting. Balikpapan State Polytechnic also has three collaborative study programs, namely collaboration with MSU Malaysia majoring in mechanical and electronics engineering, collaboration with Bali State Polytechnic, namely managerial accounting study program, and collaboration with Semarang State Polytechnic, electrical engineering study program. Entering the intracredit building, the first thing we see is the accounting lobby. Let's see what's in there. The first is the accounting wall magazines. If you have writing skills, you can develop them through this wall magazines. In addition, this wall magazine also function as a means of information for us. Then, in the lobby there is an elevator because the integrated building has four floors. So, an elevator is needed to get to the top floor. And the last one in the lobby there is also a chair. You can use it to relax, chat with friends, or reading a book while waiting for the next class. Hi guys, now we are in the administration room of the accounting department. The admin room is a room used by admins, heads of departments, secretaries of departments, and heads of study programs to serve and regulate all organizational activities so that they can achieve the goals of the accounting departments in an orderly and effective manner. This room, there are two rooms, the first in the room occupied by Mrs. Kerti as the head of banking and finance study program. This is Ms. Desi's room as the head of the accounting department. Then, in front of Ms. Desi's room, there are three work desk. This work desk is occupied by Ms. Nurul as secretary of the department. Then, these two work desk are occupied by Ms. Ina and Ms. Dia as admin. There is also a toilet in this room. Next to the toilet, there is a work desk which is occupied by Mrs. Endang, a state of the tax accounting study program. And in front of Mrs. Endang's, that's door is large table that is used for meetings in this admin room. There is also a locker in this room to store the accounting department's projector. Hello guys! Welcome to the tax accounting computer laboratory room. The tax accounting computer laboratory is a new facility owned by the accounting department at the Balikpapan State Polytechnic. This room has 32 computers, tables, and chairs. The room is equipped with two air conditioners, two fans, one server for all computers in the room, and one whiteboard. Next is the banking and finance computer laboratory. For the head of the lab is Mr. Ditorozaki. This lab will only exist in early 2022. Here, there are 27 computers equipped with tables, chairs, whiteboards, and air conditioning. Usually, the lab here is used for banking and finance students or several other classes that use it with the permission of the head of the lab. The computer here is used to access accounting and finance application and is used to support lecturers such as Mayop, or accurate or excellent. Welcome to the lecture room of the accounting department. This lecture room functions as a work space for permanent and non-permanent lecture. This room is equipped with a work desk and chair which are usually used by lecturers and students for discussion or consultation facilities. The lecture here teaches classes in banking and finance, tax accounting, and managerial accounting. In this room, there are seven work desk and chairs, but only six lecturers use them, one empty desk. The lecture room is also equipped with cupboards for storing books and documents. fire extinguisers, fire extinguisers, gas can, dispenser, next to which there is also a shelf for storing plates and glasses. The lecturers who use this room are Mrs. Ida, she is sitting right here, Mrs. Ida teaches monetary economic courses, then Mrs. Nurvita teaches INC, she is sitting right here, Mrs. Yayu teaches the computer computer infrastructure, Mrs. Ida teaches computer computer for situations, he is sitting right here, and Mrs. Huston teaches her computer computer, Mrs. Huston teaches the technical skills, the introduction to customization, Mrs. Ida teaches the computer computer, Selanjutnya, kami akan mengambil Anda ke ruang minibank. Ini bisa dikaitkan bahwa di laboratorium ini, ada beberapa akun spesifikasi di tabel penyakit, tabel penyakit, komputer, televisi, tabel penyakit, tabel penyakit, tabel penyakit, mesin penyakit, dan tentu saja mesin penyakit, yang adalah tool yang berguna untuk mengkalkulasi berapa banyak penyakit, tetapi dalam bentuk poin dan buku. ruang minibank dipergunakan sebagai beberapa praktik. ruang ini diselesaikan dengan alat praktik untuk mengekalkan sistem penyakit. Kemudian pada akhir ruang pertama, kami bisa melihat toilet bawah dari bangunan yang digunakan, di mana ada ruang wanita dan wanita. Di toilet wanita, ada 4 ruang, 2 ruang, 2 ruang, dan 2 ruang. kami juga bisa melihat 5 ruang yang digunakan untuk mencuci. Di depan, Anda bisa melihat mirror yang besar yang membuatnya lebih mudah untuk mengekalkan pengalaman Anda. Investasi Galeri di tempat kedua ruang integrasi, lebih berharga di Sky Bridge, dan telah berada di sekitar semasa organisasi Klaism KSPM di dibuat pada Januari 2018 dan terbuka kepada publik. Fasilitas di ruang ini adalah 1. Televisi, yang berguna untuk mengekalkan laporan dan laporan. 2. Komputer, yang berguna untuk menjelaskan aplikasi sekuritas, di mana organisasi KSM KSPM bergabung dengan sekuritas MNC. Jadi, aplikasi yang digunakan adalah penyakit dari grup MNC. 3. Printer, yang digunakan jika ada komunitas pertahanan yang ingin menjelaskan penyakit dan perlukan lain. Pada ruang ini terbuka dari 8 p.m. hingga 4 p.m. dan mempunyai setelah bergabung, yaitu semua memberi organisasi KSM KSPM. Mereka bergabung untuk menjelaskan laporan dan keseluruhan ruang. mempunyai kursus yang bergabung untuk menjelaskan penyakit dan menjelaskan penyakit. Dan ruang ini bisa digunakan oleh pelajaran penyakit untuk menjelaskan penyakit untuk menjelaskan penyakit dan penyakit. Perkenalkan, nama saya Ahli Kelambang Hermedan Pusno. Pada kesempatan kali ini, saya telah bertemu dengan Budi Isi Hedra Sari, selaku kayu akutansi di Politeknik Negeri Balikpapan. Terima kasih Ibu atas kesempatan berlakunya untuk bersedia perewaan CHI. Yang pertama, mungkin sejak kapan jurusan akutansi ini ada di Poltek? Jurusan akutansi ini ada di Poltek sejak tahun 2014. Sebelumnya, kita bekerja sama dengan Polines Semarang. Dan baru benar-benar berdiri dengan Polines kita sendiri di tahun 2017. Sudah ada berapa angkatan yang lulus dari akutansi ini? Kalau yang dari jurusan kita sendiri, itu baru 2 angkatan. Tahun ini menjadi 3. Tapi kalau yang kita hitam dari Polines, berarti itu sudah 5 angkatan. Lalu apa saja kodi yang ada di akutansi ini? Saat ini prodi yang ada di akutansi, ada 3. Yang pertama, peruangan dan peruangan yang sudah menjadi upgrade, jadi peruangan peruangan digital. Yang kedua, ada prodi akutansi perpajakan. Dan yang ketiga, kelas kerjasama yaitu akutansi manajernya. Apakah kedepannya nanti akan ada penambahan jurusan atau prodi tadi? Kalau prodi kan memang ada rencana beberapa penambahan prodi kayak sistem informasi akutansi, ataupun kami pengen lebih ke manajemen bisnis kemarin. Apakah saat berbeda poltech, seluruh poldi tadi sudah ada? Pada saat berbeda poltech, akutansi satu-satunya jurusan yang belum ada. Jadi akutansi benar-benar baru. Awalnya poltech itu adanya cuma elektro, bogak, sipil, sama mesin. Ada beberapa mahasiswa yang aktif di jurusan akutansi? Yang aktif di jurusan akutansi dengan kelas kerjasama ada sekitar 390 mahasiswa. Isi dan isi jurusan akutansi dari poltech bayi ini atau bukan? Isi-misi jurusan akutansi itu adalah menjadi program studi yang bersaing global dalam penerakaan demo pengetahuan dan dengan orang-orang yang berkenali, perbagaan dan keuangan, pepajakan dari bisnis yang aktif, inovatif, serta berkarakter dan beredika. Terima kasih Pak Atas dan waktunya sudah menjawab obat-obat pertanyaan dari saya. Saya berkira-kira, mohon maaf ya. Terima kasih. Selamat siap Pak Bagiane, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh kelas kami. Saya memiliki obat pertanyaan, Pak, seputaran kelas kerjasama ini. Yang pertama mungkin dari tahun berapa sih, Pak? Kerjasama antara politenik yang di Bali dengan politenik yang di Bali, Pak Pak Pak? Oke, jadi terima kasih ya Air Lambang. Nah mengenai kerjasama antara politenik yang di Bali dengan politenik yang di Bali, Pak Pak Pak. Sebenarnya ini kita sudah merilis dari sebelum tahun 2019. Jadi, sudah ada beberapa kali pertemuan atau pembincaraan antara direkter PB dan direkternya Polterba. Nah sehingga dari pembincaraan itu terjadi kesepakatan. Kita baru bisa memulai penerimaan mahasiswa baru itu di tahun 2019 ya. 2019 yang mana kerjasama ini itu khusus untuk dua angkatan saja. Di 2019, habis itu penerimaan mahasiswa baru di banjil 2020 ya gitu untuk semester 1. Jadi, langsung sampai sekarang mereka sudah berada pada semester 6 dan semester 4. Apa perbedaan antara mahasiswa polis yang di Bali sendiri dengan mahasiswa kerjasama ini? Perbedaannya yang terletak di mana, Pak? Oke, ada perbedaan dari sisi kurikulum itu tidak ada ya. Jadi, kurikulum yang kita pakai juga sama dengan kurikulum yang ada di BNB. Jurusan BNB, jurusan BNB, aturan Semen Literial. Kalau yang sekarang sih, namanya Sajaran Terlapan Apuran Semen Literial ya. Jadi, dari sisi kurikulum itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, cuma yang perbedaan itu mungkin dari sisi pengajar ya. Karena kita telah kerjasama, berarti ada dua pihak di sini antara BNB dan Polterba. Nah, untuk mengajari perkuliahan dari PS, itu semuanya sesuai dengan apa yang ada pada perniagaan 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 perniagaan. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Apakah mungkin dalam waktu dekat atau beberapa tahun lagi nanti akan ada kerjasama antara kedua poli kayak gini lagi, Pak? Dalam permukaan kelas kerjasama lagi, Pak? Untuk kelas kerjasama, nah, karena kemarin yang disipak hati hanya pada sampai dengan dua angkaan. Nah, untuk kedepannya, jadi memang belum ada pembicaraan perniagaan itu ya. Tapi tidak, untuk kemungkinan nanti kalau itu dimungkinkan ya nanti kita mengadakan perniagaan 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 yang lain ya. Nah, tapi untuk B469 Serial ini, kemarin kesepakatannya itu adalah punya pada dua angkatan saja. Nah, itu pun nanti kayak gaya jasanya itu juga jasa PNB. Terima kasih, Pak, atas kesempatan dan waktunya. Kalau bisa, ya, kami mau wajar, Pak. Oke, selamat siang, Pak. Terima kasih. Semoga sukses ya, semuanya. Thank you for watching our video. See you!